Terima kasih. Nggak aman gitu. Mungkin ada yang gangguin kamu atau apa gitu. Nggak ada. Kamu kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Nggak, aku cuma takut aja kalau Rama tuh masih gangguin kamu. Nggak sayang, Rama udah nggak pernah gangguin aku lagi kok. Kamu nggak salah matinya. Ya, syukurlah kalau gitu. Tapi kalau memang baik-baik aja, bagus sih. Tapi kalau ada apa-apa, kamu cerita ke aku ya. Jangan disimpan sendiri. Iya. Sayang, aku siapin kamu makan dulu ya. Iya. Selamat. Kalau emang Dion jadi pengganggu buat hidup kita, gimana kalau dia kita singkirkan aja? Iya. Gue juga nggak tenang kalau si Dion itu masih berkeliaran di sekitar sini. Iya, benar. Tapi gue yakin banget sih. Dion itu juga pasti ngerasa dia tuh terganggu sama adanya Loli. Dia tuh sebagai pengganggu buat dia. Jadi kita harus singkirkan dia. Iya, Cok. Lo benar. Dan gue yakin Dion pasti nggak bakal berhenti sampai tujuan itu tercapai. Iya. Udah. Tapi kita harus ngelakuin apa nih, Mbak Dian? Lo tenang aja, Cok. Kita sabar aja dulu. Gue yakin, Ko. Akan ada waktunya, kita bisa bikin hidup Dion tuh hancur. Gue yakin, pasti gue bisa nemu celahnya. Mas? Kamu pagi-pagi gini udah harapnya mau mana? Aku mau meeting. Mau berangkat duluan. Gak apa-apa kan? Oh. Ya oke. Gue berangkat ya. Hati-hati ya. Gue nggak bisa nyimpen ini sendirian. Kok coba tepon Gavin kali ya? Halo, Din. Tunggu, Ben. Nelfon pagi-pagi. Sorry banget ya. Nelfon pagi-pagi gini. Ada yang mau aku tanyain sih sebenernya. Soal Arin sama Saka. Aku nggak bisa nyimpen ini sendirian. Sebenernya ada apa, Din? Arin pernah cerita sama kamu nggak, Vin? Kalau dia pernah jalan berdua sama Saka. Nggak, nggak, nggak. Arin nggak pernah cerita. Iya, jadi... Arin kayaknya pernah jalan berdua di belakang kita, Vin, sama Saka. Dan aku punya buktinya. Nanti aku bakal kirimin ke kamu. Vin. Please jagain Ariana, ya. Biar dia nggak deket lagi sama Saka. Thank you, ya, Vin. Sayang, aku... Yud. Apa ada yang belum kamu ceritain ke aku? Soal apa maksud kamu? Apapun itu. Apa aku cerita aja ya soal bunga itu? Mama kirimin kamu bunga, ya? Kamu tahu dari mana soal itu? Kenapa kamu nggak jujur sama aku? Kenapa kamu nggak cerita? Dan kenapa malah kamu tutupin semuanya dari aku, Yun? Mas? Mas Balvin? Eh. Kenapa, Mas? Enggak, Pedro lagi ngeliatin kerjaan kantor. Lagi banyak banget soalnya di kantor kerjaan. Maap, Mas Kiran kenapa soalnya? Enggak, nggak apa-apa. Aman. Aman. Hai, Daddy. Hai, hai. Hai, Tom. Hai, Ben. Hai, Om Pedro. Hai, Om Pedro. Nek. Ayo, Vin. Vin? Kok, Bang, Om? Ini sayang, aku lagi mikirin kerjaan di kantor. Enggak apa kok, Aman. Kita antar Abian dulu ya ke sekolah, baru ke kantor. Oke. Pedro, tolong. Tolong bukain. Baik, An. Masih, Pedro. Selamat-selamat, An. Hati-hati. Hati-hati, Mas. Daaang! Maaang! Sayang, aku nggak bermaksud untuk nutupin ini semua dari kamu. Aku emang baru mau bilang sama kamu, sayang. Cuman aku lagi cari waktu yang tepat. Aku nggak percaya sama kamu. Mungkin kalau aku nggak nanya soal ini ke kamu. Kamu nggak bakal jujur ke aku. Kamu nggak terbuka sama aku. Aku kecewa sama kamu, Yun. Ya, sayang. Aku minta maaf udah nyembunyiin ini semua dari kamu. Tapi percaya sama aku, aku nggak bermaksud untuk nutupin ini. Aku pasti bilang sama kamu, sayang. Aku kemarin nutupin karena aku takut kamu salah paham. Kita kan udah sepakat untuk saling terbuka satu sama lain. Tapi kamu lupa itu, Yun. Itu yang bikin aku kecewa sama kamu. Tom, kita harus bicara. Bicara apa? Nggak. Udah nggak ada yang bisa dibicarain, Yun. Aku butuh waktu untuk menangin diri. Tom, perenggerin aku dulu, Tommy. Tom, perenggerin aku dulu, Tommy. Tom, perenggerin aku dulu. Humbungan lebih sama Pak Kusuma. Loh, kenapa jadi kamu yang nggak setuju? Kan yang jalanin hubungan ibu sama Pak Kusuma. Kenapa jadi anda yang keberatan, ya? Apa karena Pak Kusuma papinya Ariana? Jadi anda nggak setuju? Kamu bagian ngapain sih pake beli Nangku Bunga segala? Nggak apa-apa, sayang. Bagian tempat nontonnya dekat kalau dari sini. Ayo. So sweet. Maaf, Yerin. Sepertinya aku gagal ngelepas kamu dari ingatan dan hati aku. Permisi, Bu Salin. Halo. Maaf, ada tamu yang ingin bertemu dengan ibu. Oh ya? Siapa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya minta waktunya sebentar untuk bicara. Bisa, bisa, Pak. Kamu boleh keluar. Ada permisi ya, Bu. Ya, ya. Maaf. Ya, silahkan duduk, Pak. Ini, maaf sebelumnya. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa ya Bapak datang ke kantor saya? Kami datang ke sini, sedang mencari seseorang yang sepertinya dia berkelompotan dengan burunan kami yang bernama Dion. Apa kerja sama gue sama Dion ketahuan ya? Ken udah sama gurunya, mau berangkat sekarang? Ya. Sayang, ada yang mau aku obrolin sama kamu. Apa, Vin? Apa benar kamu pernah ketemu Saka berdua, tapi kamu belum cerita sama aku? Gimana maksudnya aku gak pernah ketemu berduaan sama sama Saka, Vin? Coba kamu lihat. Di foto ini kamu berdua sama Saka. Saka berdua sama Saka berdua sama Saka.